Halo welcome dan apa kabar kalian semua jadi kali ini aneh mengebahas game Hero Academia the strongest hero server C jadi disini tuh akan hadir server C nya yang sebelumnya udah udah hadir server Global server Amerika dan juga server Eropa nah disini udah ada di Playstore ya jadi kalau kita pingin main kita bisa pradaftar dulu jadi disini tuh gamenya kurang lebih seperti ini disini udah ada gambarnya jadi gamenya itu untuk grafisnya bagus 3d open world kan kemudian untuk gameplaynya bagus nah kita lihat dulu ya dari size yang ada di server Global nah sekarang kita buka dulu gamenya jadi disini untuk size di server Global kurang lebih adalah 10 GB Wow 10 GB lumayan gede juga ya 10 GB kira itu cuman 5-7 GB ternyata sampai 10 GB jadi buat kalian yang HPnya memori nya penuh pingin memainkan game ini siapin memori minimal 10 GB ya untuk penyimpanan dari game My Hero Academia the strongest hero jadi ini dia game My Hero Academia the strongest hero yang akan hadir server C nya kemudian untuk jadwal pelirisannya disini tuh belum ada keterangannya ya jadi kita tunggu aja mungkin sekitar 12 bulan lagi akan rilis karena disini tuh biasanya kalau udah ada pradaftarnya itu enggak akan lama ya apalagi udah ada pradaftar di Playstore biasa itu enggak akan lama jadi kita tunggu aja siapa tahu diantara kalian ada yang pingin mainin game My Hero Academia tapi semoga aja ada bahasa Indonesianya kalau enggak ada bahasa Indonesianya orang-orang yang udah main di server Global yang ngapain pindah ya karena akunnya itu udah jauh kecuali disini tuh ada perubahan kan ada bahasa Indonesianya tapi kalau enggak ada beda selain Indonesia tetap bahasa Inggris ya mendingan tetap mainin akun yang global karena yang enggak ada fitur bahasa Indonesia buat apa enggak ada perbedaannya jadi disini langsung aja kita coba bermain game nya yang server Global jadi kurang lebih untuk gameplaynya di server sih ini kurang lebih seperti ini sama ya jadi disini tuh dia tuh main main server ada server servernya Oke disini untuk server globalnya servernya disini tuh udah sampai 175 Oke kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya Oke ini dia kita udah masuk ke dalam gamenya jadi yang pertama kita lihat dari pengaturan jadi di pengaturan ini udah ada pengaturan grafiknya jadi sesuaiin aja dengan kemampuan handphone kalian kalau HP kalian itu ram-ram 43 yang mendingan kalian main di SD smooth nah SD smooth ini udah lumayan bagus ya grafiknya itu udah bagus walaupun enggak sebagus yang ini yang HD kemudian yang perfect kemudian yang steam itu udah beda kasta lah itu HP-HP RAM 48 kan itu mungkin mampu kalau HP HP RAM RAM empat ya kita main yang grafik yang sedang aja yang paling rendah aja kemudian kita lihat dari hero-heronya jadi untuk sekarang di hero-heronya itu udah lumayan banyak di sini tuh ada WHM World Hero Mission jadi disini tuh ada si Todoroki kita lihat dulu ada WHM Todoroki kemudian ada WHM si Midoriya Deku kemudian ada WHM si Bakugo ya ada 3 WHM kemudian yang lainnya itu ada si ini nih siapa tuh namanya si Tokoyami kemudian selanjutnya kita lihat lagi ada indefor kemudian ada nejire ada almaekto kemudian ada si Bakugo ini Todoroki lagi Widi ada si Dabi Widi si Dabi keren juga nih ada si Dabi Caye ada si Dabi kemudian kita lihat lagi yang ini filianya ada si Garaki juga ada ya si Garaki juga ada kemudian kita lihat lagi untuk TRS nya siapa aja oke ada si guru ya di sini ada si Aizawa kemudian ada si Momo kemudian ada si Hulk dan juga ada si Steins kemudian untuk Hero tier A nya disini tuh ada si Ojiro kemudian si Uraraka kemudian si Lida kemudian Asido ada si Mineta si Asui ya jadi untuk Hero tier A nya itu ada 123456 ada 6 yang lainnya itu ada Hero tier S nya oke nah kita langsung aja coba gacha ya gacha jadi disini tuh kita kerekrut jadi sekarang di server global disini tuh ada banner si Steins oke si Stein ini ini ya apa namanya itu Hero killer ya kita lihat dulu animasinya oke nice pakai pedang dia Widi keren juga si Stein ini oke kita langsung aja coba gacha lah kita gacha disini ada 10 tiket 10 tiket kita lihat ratenya dulu jadi gacha 100 kali kita bisa ada jaminan untuk mendapatkan karakter tier S kalau 30 kali cuman karakter tier A2 oke kita coba nih gacha 10 kali apakah kita bisa mendapatkan karakter tier S apakah dapat si Bakugul atau si Todoroki atau si Tokoyami Oke kita lihat aja nih kita lihat dapatkah kita gambar si Bakugul atau 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 si Bakugul ah oke please Bakugul dapat aduh dapet si Midori ya dapet Fragmen nya doang 10 ternyata nggak segampang itu ya untuk mendapatkan karakter tier SS Kemudian selanjutnya kita lihat hadiah first top up nya Jadi disini tuh untuk hadiah first top up nya kita bisa mendapatkan si Uraraka ya Dengan harga 1 dolar oke kita lihat animasinya Disini si Uraraka, si Uravity Oke widi keren juga disini bisa terbang-terbang ya Untuk si Uraraka dia tuh bisa terbang-terbang Kemudian kita disini langsung aja lihat ke dalam gameplay nya oke Jadi disini tuh ada si karakter hero tutorial si Stein ya Oke kita sambil coba lihat lah Jadi si Stein ini kayak gimana coba ya Oke ini dia kita coba lihat si Stein Oke widi si Stein keren juga nih Oke karakter si Stein Pemburu itu pemburu hero pembunuh hero Oke nice Oke oke nice Widih gerakannya cepet coy Oke abis ini nanti kita coba lihat ultimate dari si Stein ya Oke kita pukul-pukul terus sampai energinya full Oke selesai coy Ternyata gampang juga ya Oke kita coba lanjut ke tutorial kedua Kita lihat dari si Stein Apakah kita bisa melihat dari ultimate nya si Stein Karena si Stein ini sekarang ini adalah karakter baru ya Karakter yang barusan hadir oke disini kita auto aja Kita lihat disini untuk gameplay dari si Stein Oke dia memakai pedang Widih pemburu hero coy Keren juga nih si Stein Oke widi Nice Wah edan coy Widih mantep juga ya si Stein ya Widih mantep-mantep Gila coy coy Wow gigi parah Oke dipukul lagi nice Oke nice Menang ya gampang ya Tapi kita belum sempat untuk melihat dari ultimate nya si Steins Oke nah kita lihat nih ultimate dari si Steins Oke ini dia ultimate nya Oh gitu ultimate nya Oke jadi ketika dia mengeluarkan ultimate Dia tuh bisa serangan pendangnya itu bisa jarak jauh ya Oke kita lihat lagi ultimate nya Oke tuh ketika kita mengeluarkan ultimate Jadi serangan pendangnya si Steins ini bisa jadi jarak jauh Oke keren juga keren 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 Cukup keren lah oke ini kita lihat lagi nih Oke yang tadinya tuh cuma bisa jarak dekat Tapi kalau udah dikeluarkan ultimate nya itu bisa menjadi jarak jauh ya oke Disini kita bisa menang kita skip aja Nah sekarang kita langsung aja coba Kita di arenanya ya jadi di arena ini kita bener-bener bisa menggunakan karakter yang kita punya Oke disini kita bawa 3 karakter ada si Midoriya, Kaminari dan juga si Kirishima Kita langsung aja matchmaking kita cari lawan Nah disini lawannya itu bener-bener sesama player Jadi untuk gameplay arenanya ini menurutannya yang paling bagus ya Yang paling bagus adalah gameplay arenanya Karena sama kayak ya grafiknya bagus lah intinya lah Oke kita lihat aja disini kita melawan si Todoroki, Midoriya Kemudian si Kirishima dan juga si Momo Oke kita langsung aja masuk ke dalam pertandingannya Oke disini kita langsung aja oke disitu ada si Todoroki si Midoriya sama Midoriya Oke hajar Oke kita mundur dulu kita mundur Oke nice Tapi sementara kalau dulu itu pingnya itu berat loh Tapi untuk sekarang kok pingnya itu udah normal ya Dulu sempet main tapi pingnya itu ya kayak gitulah Untuk arenanya itu agak ngelag-ngelag pingnya Tapi sekarang itu udah normal Oke Widdy kita dihajar sih Kita di smash oke Ayo Oke nice Kita hajar aja ya Kita hajar dari si Midoriya nya Habis ini kita ganti dari si Kaminari Karena si Kaminari ini Menurut aneh karakternya itu lumayan bagus Karena dia itu mengeluarkan listrik dan juga bisa jarak jauh Oke disini kita hajar aja Ajar Widdy Ternyata kuat juga si Midoriya nya Oke kita hajar yuk Kita ganti si Kaminari Oke sekali lagi tendang Oke nice Oke Dipukul Oke oh ya Kita menang Jadi disini tuh dia tuh akan ganti fire Akan ganti karakter disitu ada si Kirishima Kita ganti si Kaminari dari karakter kita Oke Oke nice Bisa mengeluarkan listrik Kaminari Widdy si Kirishima nya saat disoy Moody game my hero ultra impact disini Kirishima tetap jadi tanker ya Oke kita jarak jauh aja Kita sarang jarak jauh Oke sarang jarak jauh Oke nice Oke nice Oke mantap sekali Satu lagi Oke kita santai aja ya Pakai si Kaminari Karena dia tuh bisa jarak jauh Oke enak bener ini oke Oke kita lihat energy kita belum full Jadi disini tuh kita belum bisa mengeluarkan ultimate Oke disini kita melawan si Momo Yuk Widdy si momo nya juga keren Oke ini dia Kita bisa ultimate boy Kita bisa ultimate Tapi tunggu aja Tunggu dari itunya Oke 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 disini kita bisa ultimate Jadi dia mengeluarkan senjata Oke Kita lihat Ultimate kita kok belum keluar Apakah cancel Oke nice Oke kita dikit lagi Kita dikit lagi Kita ganti si Kirishima Karena kita mau mati Kita ganti ke Kirishima Oke kita ganti ke tanker Oke nice Pukul 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 Yuk si Kirishima Deg 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 Oke Mantap sekali pokoknya Jadi kurang lebih untuk gameplay arenanya Seperti itu ya Jadi disini kalau kita punya banyak karakter Itu lebih memudahkan kita Ketika kita itu main di arena Apalagi kita itu punya banner si WHM Kemudian hero baru Karakter baru si Steins Ya pokoknya itu Kita lihat aja lah Apakah hero nya itu akan sama Apakah akan dikeluarkan Hero-hero yang udah keluar ini Apakah langsung dikeluarkan Atau mengikuti banner yang Sebelum-sebelumnya ya Jadi kita itu urutan Satu-satu-satu Barusan Sampai banner yang terakhir Apakah ini akan langsung dikeluarin atau enggak Kita tunggu aja di server scene nya Oke jadi kurang lebih seperti itu Untuk gameplay my hero academia The strongest hero yang akan hadir di server scene nya Oke mungkin share video nya Terima kasih dan Bye-bye